Sorotan lainnya di Kompas Petang, Saudara Unit Reskrim Polsek Metro Tambora menggrebek sebuah ruko empat lantai yang dijadikan tempat produksi sekaligus penjualan minuman keras ilegal jenis Ciu. Dalam penggrebekan, polisi menangkap satu orang yang diduga orang yang memproduksi sekaligus menjual miras. Untuk mengelabui petugas, tiga lantai dijadikan tempat usaha konveksi sementara lantai empat dijadikan tempat produksi miras. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita ratusan drum, ribuan botol dan bahan baku miras sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara sementara satu pelaku lainnya dalam pengejaran. Penyidik dari Polsek Tambora berhasil mengamankan satu orang pelaku atas nama KL alias Johan, umur 53 tahun yang berperan sebagai pemodal merangkap pembuat minuman keras ilegal ini dan juga berdindak sebagai distributor. Penyidik berhasil mengamankan beberapa barang bukti antara lain 129 drum besar yang ada di sekitar kita yang berguna untuk proses fermentasi. Informasi lebih lengkap, Saudara, kita tanyakan ke Jurnalis Kompas TV Adani Putu Trisnanda. Putu, selamat sore. Jadi berapa lama Putu pelaku ini beroperasi dan juga modusnya itu seperti apa yang digunakan hingga akhirnya baru terbongkar sekarang? Ya, selamat petang, Niluh dan juga Saudara. Kurang lebih hampir 6-7 bulan jika dari penyidikan awal dan juga kesaksian yang disampaikan oleh tersangka yang saat ini sedang melakukan proses pemeriksaan mengaku bahwa kurang lebih sekitar 6-7 bulan beroperasi. Kalau pertanyaannya kenapa baru bisa diketahui sekarang Anda bisa lihat bagaimana di belakang saya, Niluh dan juga Saudara ini seperti pabrik konveksi biasa di mana rukum 4 lantai ini dari lantai 1 tadi saya mencoba menaiki lantai demi lantai ini memang hanya berisi pabrik atau usaha konveksi ada kain-kain, kemudian ada cat dan juga print-printan yang biasa digunakan dalam bisnis konveksi tetapi ketika Anda saat ini saya mencoba naik ke lantai paling atas ya ini bagian di lantai 4 Anda akan melihat sesuatu yang berbeda, Niluh dan juga Saudara ada ratusan drum-drum yang berisi miras siap didistribusikan ini merupakan drum-drum ataupun juga apa namanya, gentong-gentong yang digunakan untuk memproduksi miras dan Niluh, kalau tadi pertanyaannya modus seperti apa? kalau kita melihat bagaimana temuan awal dari pihak kepolisian ini selain dikamuflasikan dengan bisnis konveksi ini juga dilakukan tentu saja secara ilegal atau tidak memiliki izin lebih lengkapnya lagi, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama selamat sore Pak Pak, kita langsung saja ini cukup banyak tadi kita lihat di luar ada ratusan drum yang menjadi barang bukti tentunya terkait dengan miras ini bisa dijelaskan modus yang dilakukan ini seperti apa sampai baru terbongkar kemarin pada hari selas ya kita dari TKP ini dari sini ada proses pertama memasaknya kemudian nanti fermentasinya di drum-drum itu baru diketahui kemarin berkat laporan dari informasi dari warga sekitar menghubungi kami via WA kemudian kita lakukan penyelidikan ke lokasi ini di depan memang kita lihat pagarnya tinggi kemudian ada pelang low foam di situ ternyata sebelumnya memang sebelum penyewa yang pelaku ini menyewa di sini penyewa ruko empat lantai ini ada low foam itu pada saat low foam ini pindah mereka belum membongkar pelang namanya itu jadi warga sekitar menduga bahwa ini adalah kantor low foam juga merangkap sebagai kantor usaha konveksi home industry konveksi karena lantai satu itu kan dari depan terlihat sekali bahwa ini adalah usaha konveksi tapi di belakangnya masih di lantai satu ternyata digunakan juga untuk pengemasan pengemasan dari miras ilegal jenis Ciu ini ke dalam botol-botol mineral air mineral ukuran 600 ml bisa ditunjukkan pak ini dijualnya dengan harga berapa kemudian kemasannya seperti apa dari tiga botol air mineral bekas air mineral ukuran 600 ml ini dia mau membedakannya dengan warna tutup botol jadi warna ini membedakan harga dan kandungan alkohol ada yang 30% ada yang 35% dan ada yang 40% dengan harga yang berbeda dari berdasarkan proses penyulingan yang dilakukan nah penyulingan itu adalah proses terakhir yang dilakukan menggunakan drum-drum yang besar ini jadi setelah tahap satunya dimasak dulu disini berasnya yang sebagai bahan utama kemudian dijemur ditambahkan ragi dimasukkanlah ke drum itu ditambahin gula dan air selama fermentasinya selama satu bulan di bagian sana baru setelah itu balik lagi ke sini untuk melakukan penyulingan dialirkan melalui pipa-pipa yang ada kesini ke lantai satu keuntungannya berapa sih Pak yang berhasil diraup oleh pelaku selama beroperasi 6 sampai dengan 7 bulan ya berdasarkan ini semua berdasarkan pengakuan tersangka jadi karena kita belum melakukan analisa rekening berdasarkan pengakuan dia per minggu itu omsetnya 15 sampai 20 juta dibagi berdua keuntungannya dengan yang masih DPO jadi satu bulan itu antara 60 sampai 80 juta keuntungannya dan ancaman pidananya ini kan ilegal kemudian juga tadi 30 sampai dengan 40 persen tentu saja ini cukup tinggi kadar alkoholnya pelaku di ancam pidana berapa lama dan dikenakan dengan pasal apa sih sebelum ke ancaman pidana kita harus tahu bahwa miras ini adalah salah satu akar kejahatan akar kejahatan itu kan selain dari judi judi online judi narkoba juga salah satunya miras terutama kejahatan jalanan kenakalan remaja anak-anak yang juga berujung pada tawuran atau kejahatan lain juga salah satu akarnya adalah miras ilegal jadi di negara kita ini masih ilegal sehingga untuk pindah pidana ini kami jerat dengan pasar berlapis dengan KUHP dan juga undang-undang cipta kerja KUHP-nya kita kenakan pasal 204 pasal 204 dengan ancaman 15 tahun penjara untuk undang-undang cipta kerjanya kita kenakan pasal 46 dan pasal 64 ancaman hukumannya 4 tahun penjara masih ada satu DPO lagi ya Pak? masih ada satu DPO dia yang kami tangkap itu pemodal sekaligus sebagai koki yang bekerja di sini dia juga bagian pemasaran dan satu lagi yang DPO itu dia juga pemodal karena mereka join berdua selain itu dia juga distributor dan penyewa loko ini jadi mereka berdua baik terima kasih banyak Pak penjelasannya yang singkat tadi kepada Kompas TV jadi Nilo masih ada satu orang lagi yang dicari oleh pihak kepolisian tentu saja harapannya bisnis miras ilegal ini tidak lagi terjadi karena bukan hanya berbahaya untuk kesehatan tetapi juga bisa memicu tindak kejahatan yang lain Nilo kembali ke Anda di studio Nipu Tutris Nanda Jurnalis Kompas TV terima kasih informasi Anda